Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya saya Pak Ali dari Inside Chamber kita sampai pada pembelajaran 5 ini adalah halaman 184 kita akan belajar tentang ilmuwan untuk pembahasan yang lain ada disini ini adalah playlist dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan dengan urut dan runtuh linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung tap pada channel, masuk ke dalam channel dan cari playlistnya adalah kelas 6 buka tematik kita akan bahas sekarang ilmuwan-ilmuwan yang sangat berpengaruh di dalam ilmu astronomi ayo mengamati perhatikan gambar-gambar berikut ini adalah tokoh-tokoh kita hero-hero kita di dalam bidang astronomi Nicholas Gopernikus ini adalah orang yang pertama kali memunculkan teori heliocentris Johannes Kepler ini dikenal nanti di SMA akan sering muncul nama Kepler ini adalah apa sistem ini apa orbit dari bumi dan planet-planet yang lain Edwin Hubble ini adalah orang yang sangat berjasa dalam eksplorasi ini apa eksplorasi luar angkasa dari bumi maka teleskop yang ada di luar angkasa sana dinamakan Hubble taukah kamu siapa mereka sudah ada namanya Nicholas Gopernikus Jonas Kepler dan Edwin Hubble apakah para mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan berhubungan dengan angkasa luar kalau Nicholas Gopernikus ini adalah penggagas teori heliocentris siap menggagas teori heliocentris ya yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat dari sistem tatar surya alam semesta mungkin waktu itu masih belum menyadari alam semesta heliocentris ya atau mungkin sistem tatar surya ini masih jadul sekali ya nah ini diperkuat oleh Galio Galilei ya yang menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari bukan matahari yang melilingi bumi ya jadi sistem tatar surya mungkin belum belum begitu dimunculkan waktu itu jadi ini tidak usah masih menganggap alam semesta ya kemudian Jonas Kepler ini adalah ini Nicholas Gopernikus ini seorang ya dia adalah Nicholas Gopernikus ini adalah beliau ini seorang selain ya astronom juga matematikawan ya jadi zaman dulu itu namanya orang pandai itu bukan hanya astronomi matematika juga pandai terus ekonomi ekonom ya seorang ekonom ya jadi Jonas Kepler ini ilmuwan dari oh ya Nicholas Gopernikus ini dari Polandia dari Polandia nah yang kedua yang akan kita bicarakan adalah Jonas Kepler ini adalah ilmuwan dari Jerman astronom Jerman ya yang sangat berjasa dengan teori gerakan planet yang sangat berjasa dalam memberikan sangat berjasa dalam memberikan teori gerakan planet ya planet beredar membentuk dalam bentuk ellipse itu yang Kepler ini yang membuat penyelidikannya ya bumi dan planet-planet lain lain mengelilingi matahari ya mengelilingi matahari matahari dalam orbit berbentuk ellipse nah rasio R dan T nya itu selalu sama nanti ini akan dibahas waktu SMA ya Edwin Hubble ini adalah ilmuwan juga ya taruh di mana ini ada tempat lagi sini-sini aja ya Edwin Hubble ini adalah astronom atau kosmolog ya ini agak digeser sedikit ke sini kosmolog dari yang yang sangat terkenal ya yang sangat terkenal sangat penting perannya dalam apa ya pendirian pendirian studi astronomis ya ekstra galaksi ya bukan hanya galaksi bimah sakti aja yang diselidiki bahkan galaksi-galaksi yang lain bukan apalagi planet-planet ya sudah di luar itu ya dalam alam semesta yang teramati dalam alam semesta yang teramati apa artinya alam semesta yang teramati artinya masih banyak masih luas alam semesta ini yang belum mampu diamati oleh manusia ya jadi yang mampu diamati ini studinya dimotori oleh Edwin Hubble ini ya maka nantinya akan muncullah teleskop yang sangat besar yang diorbitkan di luar angkasa sana biar apa biar tidak terpengaruh oleh atmosfer bumi karena atmosfer bumi itu selain mungkin banyak partikel-partikel yang menutupi seperti awan ya kemudian juga udara itu juga bisa membiasakan cahaya agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih bagus maka telegup diluncurkan di luar angkasa sana sehingga baru-baru ini ya baru-baru ini mungkin baru setahun belum ada ilmuwan itu berhasil membuat gambar pertama ya dari black hole dan ini yang membuat algoritmanya adalah perempuan masih muda ya keren sekali kalian bisa melihat di google jadi ilmuwan sekarang dan prediksi yang diberikan oleh ilmuwan sebelumnya ternyata benar termasuk oleh instin artinya apa yang disampaikan ilmuwan itu bukan hal yang kaleng-kaleng atau hanya apa ya angan-angan saja memang ada perhitungan matematika yang rumit di sana ya angkasa luar untuk mencari tahu informasi tentang mereka buatlah peta pikiran untuk menjelaskan peran dan temuannya yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini jadi kalian buat kalian sajikan dalam bentuk peta pikiran angkasa luar masih saja menjadi misteri yang mendorong para ilmuwan untuk mencari tahu lebih banyak beberapa proyek besar sedang dilakukan terutama untuk mencari tahu kemungkinan kehidupan di salah satu planet lain di luar bumi sampai sekarang belum ada bukti nyata bahwa ada kehidupan di luar bumi walaupun secara logika seharusnya ada tetapi sampai sejauh ini ilmuwan belum menemukan buktinya ya belum yang paling jauh yang ditemukan ilmuwan adalah beberapa planet yang berpotensi ada makhluk hidup dan berpotensi bisa ditinggali manusia ya yang paling dekat dari bumi itu ada 200 tahun cahaya jadi kalau bila kita berangkat dengan kecepatan seperti cahaya kita butuh 200 tahun sangat jauh karena itu kita gak mungkin kesana ya mungkin tapi tidak dengan teknologi yang saat ini yang saat ini mungkin akan dicoba para ilmuwan adalah mencoba untuk hidup di Mars dan itu sudah direncanakan 2050 sudah direncanakan ada manusia yang koloni manusia yang bisa tinggal di sana sekarang sedang dipersiapkan kalian bisa mengawal atau mengikuti berita-berita tersebut di internet ya dan masih banyaknya hal yang belum terungkap untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia maka ilmu pengetahuan akan terus berkembang untuk kesejahteraan manusia dan keseimbangan alam semesta ya sekarang ini hari ini sedang dilakukan penelitian penelitian ada ilmuwan yang meneliti puncak-puncak gunung dimana tumbuhan itu mulai ada pada suhu berapa pada kondisi seperti apa di cuatan dicatat dilihat polanya mungkinkah tumbuhan-tumbuhan yang sangat kuat tangguh-tangguh ini bisa ditanam di Mars mungkin ya sedang diteliti kalau tanaman sudah ada di sana hewan-hewan sudah ada di sana mungkin manusia akan cukup menyusul menyebab rahasia luar angkasa dari masa ke masa manusia memang diberinya dalam hari ini adalah Tuhan ya akal budi untuk berpikir dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya rasa ingin tahu manusia juga membuatnya selalu mampu meningkatkan kesejahteraannya banyak manusia alam semesta yang terkuat sedikit demi sedikit ya rahasia ya banyak rahasia alam semesta yang terkuat sedikit demi sedikit hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pula dengan rahasia luar angkasa sedikit demi sedikit mulai terungkap ya ketika ditelusuri sejak dahulu kala ketika memandang angkasa manusia sudah terbitik untuk mengetahui lebih banyak seperti ingin mempelajari terbitnya terbit dan terbenamnya matahari ya ingin mempelajari deretan bintang dan ingin mengenal bulan lebih dekat di which saya inggris ditemukan Stonehenge yang diperkirakan ada sejak 2000 tahun sebelum masehi ya SM sebelum masehi Stonehenge berwujud sekumpulan batu raksasa yang disusun ke atas dalam bentuk lingkaran besar para ilmuwan percaya bahwa bangunan itu digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan semakin berkembangnya peradaban semakin banyak pulalah yang dipelajari termasuk dari angkasa luar masyarakat Mesir mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan-lempengan batu pada 400 tahun sebelum masehi sementara pada 350 tahun sebelum masehi astronom China Xi Shen mencatat sekitar 800 bintang dalam katalog bintang pertama salah satu peradaban yang gigih mempelajari dalam semesta adalah peradaban Yunani kuno sekitar 500 sampai 400 tahun kurang lebih 500 sebelum masehi sampai 400 masehi berbagai dari semesta muncul dari para ilmuwan Yunani diantara teori adalah Pitagoras yang kita kenal ya dengan teori bumi bundar ada pula Ptolemius yang mempelajari pergerakan planet Aristoteles yang menghasilkan kumpulan hasil pengamatan pada astronom lain gagasan revolusiner yang dicatat sejarah ketika tahun 1543 pada tahun tersebut Nikolaus Kopernikus memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet lainnya sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari teori heliocentris jadi waktu itu pun dianggap pusat alam semesta itu matahari ya ternyata bukan juga bukanlah bumi yang menjadi pusat tata sore seperti yang dipahami sebelumnya gagasan ini terus dicari tahu oleh astronom era berikutnya pada tahun 1600 ya astronom Denmark Tico Brahe yang dibantu oleh asistennya Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit matahari dalam jalur berbentuk elips teori ini diperkuat lagi dengan pembuktian dari astronom Italia Galileo Galilei yang menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan di luar angkasa tapi tidak tahu kenapa ya yang menjadi superstarnya kelihatannya Galileo Galilei jadi bukan Kepler ya malah yang heliocentris ini atau Popernikus kelihatannya orang lebih mengenal Galileo Galilei somehow I don't know why tidak berhenti pada pengetahuan seputar revolusi bumi dan planet-planetnya rahasia langit lain pun diamatnya dari bumi pada tahun 1682 Edmond Haley mengamati sebuah komet ia dapat menyuruhkan bahwa komet ini muncul setiap 76 tahun sekali komet ini pun dikenal dengan nama komet Haley planet-planet dalam tata surya dikenal dan dibelajari secara bertahap Uranus ditemukan pada 1782 oleh William Herschel Pluto yang terjauh ditemukan pada tahun 1930 tapi setelah pengetahuan semakin berkembang Pluto kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet tapi dimasukkan menjadi bintang kembar bintang yang saling mengelilingi jadi planetnya dengan satelitnya kayak saling mengelilingi sebagai alat sebagai alat dikembangkan sebagai alat dikembangkan sejak teleskop dimanfaatkan oleh Galio untuk mengamati luar angkasa mungkin ini yang menyebabkan Galio jadi superstarnya pada tahun 1918 1918 teleskop Huker mulai dioperasikan Edwin Hubble menggunakannya pada tahun 1920 untuk membuat banyak penemuan semakin jelas wujib benda di angkasa luar pada tahun 1990 teleskop luar angkasa Hubble dikirim memasuki orbit di luar angkasa tidak berhenti di pengamatan dari bumi rasa keinginan manusia membuat mencoba menampakkan kaki di luar angkasa berbagai teknologi dikembangkan untuk membuka kemungkinan tersebut roket modern pertama yang menggunakan bahan bakar cair ditemukan oleh Robert Goddard ilmuwan Amerika pada tahun 1957 Soviet meluncurkan Sputnik satu pesawat luar angkasa yang pertama Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang yang pertama melakukan perjalanan luar angkasa dan kurang dari satu bulan kemudian disusul oleh Alan Sebar dari Amerika kalau tidak luar angkasa sudah luar angkasa setelah itu dua negara adidaya dunia itu seakan berlomba mengirimkan peralatan dan manusia menjelajah luar angkasa sasen angkasa luar salut dikirim Soviet untuk pertama kali pada 1971 dan disusul oleh Amerika dengan Skylab dua tahun kemudian sebagai misi pesawat penjelajah diluncurkan pionir ke Jupiter pada tahun 1972 Vue Yeager mengeksplosiasi Jupiter Saturnus Uranus dan Neptunus pada tahun 1977 pada 1981 diluncurkan pesawat ulang alik pertama Columbia pesawat ulang alik ini mengangkasa bersama 10 astronot dan tinggal di angkasa selama lebih dari 1 minggu planet Mars kemudian mendapat geliran di jelajah dengan dikirimnya penjelajah Sojourner dengan pesawat luar angkasa Pathfinder tidak semua usaha manusia menambah pengetahuannya tentang angkasa berjalan mulus Duka pernah menyelimuti dunia pengetahuan pada tahun 1986 pesawat ulang alik Challenger meledak setelah lepas landas 7 astronot yang ada di dalamnya turut menjadi korban termasuk ada astronot perempuan di situ cerita dari penjelajah juga tidak tersampaikan sepenuhnya ketika tahun 2003 pesawat ulang alik Columbia bersama 7 astronot astronotnya hancur lebur dalam perjalanan pulang ke bumi setelah 16 hari di luar angkasa 2003 usaha penemuan tak sekejap berhasil akan tetapi rasa ingin tahu manusia mengasah semangatnya untuk pantang menyerah menjelajah angkasa luar guna membuka wawasan baru bagi warga bumi bersama teman sebanggumu gunakan peta pikiran atau diagram untuk membuat rangkuman dari informasi di atas diagram tokoh penemuan dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berikan gambar yang unik yang membedakan antara satu masa ke masa lainnya gunakan kertas ukuran A3 untuk membuat lini masamu presentasikan hasil kerjamu di depan kelas buatlah kesimpulan dari kegiatan di atas tentang dampak penemuan kehidupan sekitarmu ini nanti mungkin akan Pak Ali bikin di video secara terpisah tentang apa jadi tunggu aja gambar yang unik untuk membuat peta pikiran peta pikiran ini bagi Pak Ali juga PR Pak Ali akan coba bantu biar bagus maksudnya saya pikirkan video secara terpisah nanti Pak Ali tertarik untuk membuat ini buatlah kesimpulan tentang kegiatan tentang dampak penemuan terhadap kehidupan di sekitarmu penemuan penemuan memiliki dampak besar dalam kehidupan dan peradaban manusia dan perkembangan mungkin ya peradaban manusia tujuan dari penemuan penemuan baru adalah mencari menjadi solusi menjadi adalah mempermudah hidup manusia hidup manusia namun ya kadang ada bahaya ada dampak atau sampingan yang harus kita waspadai atau efek samping ya dampak sampingan atau efek samping harus kita waspadai ya sehingga kemudahan hidup tidak berujung pada bencana ya salah satu contoh kadang tidak kita sadari penemuannya smartphone misalnya dengan ditemukannya smartphone sangat memudahkan kita mencari informasi tapi ternyata akhirnya kita temukan ada dampaknya ada bahkan anak sampai masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan handphone ya banyak pertengkaran bullying dan lain-lain akibat sosial media jadi ini kadang-kadang saat menemukan kita belum menyadari potensi bahayanya atau bahkan sejak awal sudah kita sadari adanya kemungkinan ya jadi belum tentu kita sadari pada intinya jadi setelah teknologinya diluncurkan baru dulu kan orang enggak akan berpikir kalau ternyata sampah plastik menjadi masalah global saat pertama ditemukannya plastik mungkin ini adalah teknologi baru yang sangat revolusioner yang memuduhkan manusia karena ada kantong atau wadah yang tipis yang ringan yang awet ya segalanya super lah ya baru akhirnya kita menyadari ternyata justru karena awet ini akan menjadi sampah yang tidak teruraikan dalam waktu yang cepat akhirnya kita mengevaluasi lagi memang seperti itu apa ya kita menyebutnya para ilmuwan itu sebagai entropi apa itu entropi coba browsing aja entropi ya sebagai sebagaimana kamu dan kelompokmu telah membuat model sistem tata surya tiga dimensi dengan menggunakan data-data yang telah kamu yang telah kamu olah sebelumnya kini saatnya kamu mengujinya dan mempresentasikannya dalam sebuah pameran sederhana lakukanlah kegiatan berikut ini bersama dengan anggota kelompokmu ya siapainlah tempat yang cukup luas untuk menampilkan hasil kerjamu ya tempat yang luas untuk menampilkan hasil kerjamu berisahlah setiap bagian model tata surya yang telah kamu buat dan cocokkanlah kembali dengan data yang telah kamu olah sebelumnya pastikan semua keterangan yang menjelaskan model tersebut terpasang dengan benar pada tempat yang tepat ya ujilah masing-masing bagian apakah semuanya sesuai dengan rencana semula dan bekerja seperti yang kamu inginkan berlatihlah dengan teman-temanmu untuk mempersiapkan presentasi dengan menggunakan model tata surya yang telah kamu buat nah presentasikan dengan percaya diri depan pengunjung yang berkunjung ke tempatmu memajang hasil pekerjaanmu Siti hai terima kasih sudah datang ke pameran sederhana kami tadi made ya hai terima kasih sudah datang berkunjung ke pameran sederhana kami tadi made terima kasih juga telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami sama-sama Siti kelompok kami sangat menghargai kerja kelas kelompokmu kalian telah membuat model dan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok dengan baik kami berharap kelompok kalian juga akan memberikan masukan yang baik juga untuk kelompok kami saat pameran nanti tentu saja made terima kasih telah menghargai kerja keras kami berbicara tentang kerja keras aku jadi teringat sebuah kisah seorang anak yang bekerja keras untuk memberikan kejutan pada ibunya pasti si ibu akan senang sekali wah tentu kisah yang menarik bolehkah aku membacanya ini adalah kado ulang tahun ibu oleh Diana Karitas Tasgif Sakif Sakif termenung pagi ini di kelasnya yang masih sepi Sakif memang biasa datang pagi di sekolah namun biasanya ia akan main bola di lapangan sekolah dengan atau tanpa teman ia memang suka bermain bola Amir datang kemudian memerhatikannya dengan heran tidak biasanya pikir Amir selamat pagi Sakif siapa Amir nampaknya ada yang sedang kamu pikirkan iya Amir nampaknya ada yang sedang kamu pikirkan ya tanya Amir Amir dan Sakif memang cukup dekat mereka juga anggota tim sepak bola di sekolahnya oh iya selamat pagi Amir iya nih aku sedang memikirkan kadu apa yang akan kupersembahkan untuk ibuku ibuku udah ulang tahun minggu depan kali ini aku ingin memberikan sesuatu yang untuk beliau tapi aku bingung kira-kira apa yang bisa aku berikan Amir tanya Sakif wah aku juga pernah seperti itu ketika harus mencari kadu untuk ibuku ya yang aku tahu ya ibu paling suka sesuatu yang dibuat oleh anaknya sendiri ibuku terharus sampai menangis ketika aku hanya memberikan kartu ucapan ulang tahun yang aku buat sendiri untuk beliau cerita Amir wah idumu menarik Mir kata Sakif dengan mata berbinar terima kasih Mir aku tahu apa yang kuberikan untuk ibuku yuk kita main bola yuk masih ada waktu sebelum mulai pelajaran pagi ini ajak Sakif bersemangat pada saat jam istirahat Sakif bergegas menemui Pak Parno guru kelasnya setelah berbincang sebentar keduanya berjalan beriringan menuju ruang guru tak berapa lama Sakif membawa sesuatu tangannya tampak ia tampak gembira ia mendekati Amir yang sedari tadi menunggunya di kelas Mir aku sudah mendapatkan sesuatu untuk buku pasti beliau senang sekali cerah Sakif ya wah cepat sekali boleh aku tahu tidak apa yang akan kamu berikan untuk ibumu tanya Amir tidak sabar sebenarnya ini kejutan untuk ibuku tapi karena kamu membantuku mendapatkan ide ini bolehlah aku memberitahu kamu tapi nanti bantu aku membukusnya ya tanya Sakif lalu yang membuka kertas koran yang digunakan untuk membukus benda itu wah hebat ini keren ini kan patung konstruksi dari kaleng bekas yang kamu buat beberapa minggu lalu dan tahukah kamu bahwa patung yang kamu buat ini memang bagus sekali pasti ibumu suka kata Amir tak kalah gembira ah ini yang aku bicarakan dengan Pak Barno tadi ya selidik Amir ya betul aku mengatakan sejujurnya kepada Pak Barno untuk minta patung yang pernah aku buat untuk dijadikan sebagai hadiah ulang tahun ibu karena patung itu sudah dinilai dan minggu depan akan dibagikan ke kita semua maka Pak Barno tidak keberadaan aku memintanya lebih dulu hanya beliau berpesan agar aku membukusnya dengan rapi supaya teman-teman yang lain tidak berbondong-bondong datang kepada beliau meminta patung buatan mereka Tawa Sakif setelah sebuah cerita dapat memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadimu atau dari film yang pernah kamu tonton setelah membaca cerita di atas lakukanlah kegiatan berikut gunakan diagram di bawah ini untuk melengkapi keterangan tentang cerita fiksi di atas tuliskan bagian yang paling kamu sukai dari cerita fiksi di atas dan tulisan satu paragraf jelaskan alasan kamu menyukainya jelaskan persamaan dan perbedaan cerita tersebut dengan peristiwa yang pernah kamu alami atau pernah kamu tonton dari sebuah film gunakan diagram fan untuk sebagai bantuanmu tulislah pokok pikiran yang ada dalam cerita fiksi bagian cerita fiksi tulislah pokok pikiran dari pengalamanmu dari film yang ditonton pada bagian yang tertulis tuliskan kesamaan di antara keduanya di tengah diagram fan ya kita lihat disini tadi cerita judulnya adalah kadu ulang tahun ibu di anak karitas kadu ulang tahun ibu ya ini kadu ulang tahun ibu ibu penulis penulis adalah di anak karitas bagian yang paling aku suka dari cerita fiksi di atas adalah saat sakif memutuskan ya ini coba wahku oke bagian yang paling disuka adalah cerita berkaitan saat amir sakif ya gimana namanya susah sakif pakai F ya memutuskan untuk memberikan ya memberikan ini ya tugas patung konstruksi patung konstruksi dari kaleng bekas patung konstruksi dari kaleng bekas ini ya konstruksi dari kaleng bekas oke cerita fiksi pengalamanmu ya bagian mana yang paling aku suka dari cerita fiksi di atas ada cerita fiksi ada pengalaman ya ya nah di cerita fiksi itu adalah hadiah ulang tahun ya hadiah ulang tahun yang diberikan untuk ibu ulang tahun yang diberikan untuk ibu ya adalah hasil karya sendiri karya sendiri ya berupa ya berupa patung konstruksi patung patung konstruksi ya ya oke Pak Ali juga punya pengalaman ya memberikan hadiah ulang tahun berupa benda bikinan Pak Ali sendiri ya jadi yang sama dari pengalaman adalah hadiah ulang tahun benda bikinan sendiri ya tapi waktu itu adalah berupa ini apa berupa cincin dari batok kelapa ya untuk kakak kalian kalian bisa mencari pengalaman kalian mungkin yang sama dengan cerita disini itu apa kalian tuliskan bagian kesamanya dimana ditulis di tengah ya ya disini bagian yang berbeda tapi mirip tulis ini ya tapi ini berbeda disini adalah yang sama sama-sama hadiah ulang tahun dari benda bikinan sendiri ya itu contoh berdasarkan diagram di atas jelaskan dan dalam tulisan dalam satu paragraf perbedaan dan persamaan antara cerita fiksi dan pengalaman pribadi atau film yang pernah tonton persamaan ya dan perbedaannya persamanya adalah sama-sama ya memberikan hadiah ulang tahun ya untuk keluarga anggota keluarga ya untuk anggota keluarga berupa barang bikinan sendiri ya perbedaannya kalau dalam cerita berupa ini ya patung konstrukti ya konstruksi untuk ibu kalau di cerita saya kalau saya sendiri cincin patok kelapa untuk untuk ulang tahun kakak kakak oke buatlah sebuah karangan dengan mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi di atas kamu dapat mengambil beberapa bagian dari cerita fiksi yang asli sebagai bantuan lalu meneruskan dengan ceritamu sendiri berdasarkan pengalamanmu dari film yang pernah kamu tonton presentasikan ceritamu kepada teman-teman sekelasmu ya coba gali pengalaman kalian ya atau mungkin apa kalian juga mengarang fiksi lah ya mengarang fiksi ya yang mungkin ada di inspirasi oleh cerita tadi dan pengalaman hidup pengalaman hidup kalian tidak harus persis dengan pengalaman hidup ya kadang-kadang kita agak berimajinasi ya dengan dalam mengarang itu ya taukah kamu cara membuat patung seperti tokoh utama di atas sebelumnya kamu telah mempelajari beberapa hal tentang patung sekarang waktunya kamu mengetahui beberapa teknik membuat patung yuk simak bacaan berikut Pak Ali pernah membuat patung konstruksi seperti ini ya bukan roket tapi motor gede masih ingat jadi untuk tangkinya ini terbuat dari waktu itu ada kayak pisang kayu yang sudah gak terpakai yang terbuat dari kayu saya cat pakai cat yang apa ya pakai cat yang berwarna metalik ya bagian depannya ini adalah ya logam seperti tutup botol atau apa itu agak lupa terus ini pakai logam juga pakai paku atau apa lupa ya terus rodanya ini kebetulan saya menemukan bentuk seperti roda ya ini adalah apa ya kayak bekasnya keran gitu ya jadi ada gerigi-geriginya ya terus disini ada mesin-mesinnya dari polpen bekas dan macam-macam lain-lain ya terus ada saddle-nya ini terbuat dari kalau ini saya bikin sendiri dari kayu tapi akhirnya saya cat metalik ya terus bagian belakangnya ini kebetulan juga menemukan apa benda seingat kayak sepasang keran ya sepasang keran bekas ya bagian kepala kerannya saja terus ini rantainya itu dari apa pokoknya benda-benda bekas semuanya dari tali sepatu atau apa gitu ya dicat dengan metalik juga beli cat metalik akhirnya kalau ininya bisa dari seng atau apa gitu dimodifikasi jadilah bentuk seperti motor gede seperti ini dipacang di kamar sekarang coba kita bikin patung konstruksi sederhana membuat patung dengan teknik merakit atau konstruksi memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan teknik lainnya seperti memahat membentuk atau membucir tapi kita harus rajin-rajin ke tempat-tempat barang ini ya kotak untuk perbaikan-perbaikan gitu ya jadi ayahnya Pak Ali kalau barang-barang bekas yang dari hasil memperbaiki apa memperbaiki apa termasuk oh Bang Pak Aku itu jadikan dalam satu kota ada kotaknya dan disitu itu ada banyak bermacam-macam barang selebihnya Pak Ali juga mulung dicari tempat-tempat pemulungan kebetulan rumah Pak Ali itu dekat dengan penjual ini barang-barang bekas pemulung itu kadang-kadang kita jual lah ini kadang-kadang kita minta atau beli ya membuat patung dengan teknik konstruksi dapat menggunakan bahan apa saja yang ada di sekitar yang sudah didapat teknik konstruksi yang dengan menggunakan bahan bekas baik berupa kertas plastik kayu logam akhir-akhir ini banyak dicompai patung teknik sederhana sampai patung yang memiliki teknik kerumitan dan kesulitan tinggi kita bisa menggunakan seng-seng bekas kita bentuk sendiri itu juga bisa ya nanti kalau belum ada solder dilip bisa dilip apalagi sekarang ada lem tembak wah coba ada lem tembak dulu enak itu ya patung dengan teknik konstruksi juga dapat digunakan para perancang dan ilmuwan untuk membuat sebuah model mereka sebelum ya sebelum mereka nah ini sudah menang ya patung konstruksi itu untuk membuat model ya membuat model ya membuat benda yang sebenarnya patung-patung dengan tema kendaraan baik kendaraan yang biasa maupun kendaraan yang luar angkasa cukup sering diciptakan seniman maupun ilmuwan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan kamu tentu tidak berpikir untuk membuat patung dengan kerumutan yang tinggi kamu hanya perlu merancang tema mencari alat bahan yang ada di sekitarmu lalu mulai membuatnya berikut ini adalah salah satu membuat roket sebagai salah satu kendaraan luar angkasa yang dapat kamu jadikan contoh sebelum kamu merancang sendiri ya tentukan alat dan bahan yang dapat kamu gunakan kamu merupakan kertas karton bekas roll bekas lem tisu perkat gunting penggaris barang-barang bekas seperti ini potonglah kertas karton bekas dengan ukuran 10 x 10 cm didirikan di roll tisu tepat di tengah kertas untuk memperkuat gunakan lem kertas untuk merekatkan roll tisu roll tisu dengan kertas karton perkat kertas digunakan nantinya pada saat pengecatan cat dapat menempel agar cat dapat menempel dengan baik ini pakai slot tip seperti ini potong kertas karton bekas selalu bentuklah menjadi kerucut gunakan perekat kertas untuk merekatkan kerucut dan merekatkan dengan roll tisu jadi roket potong kertas karton bekas yang lebih tebal untuk membentuk segitiga siku-siku gunakan penggaris untuk membuat segitiga siku-siku tersebut berbentuk sama dan presisi satu roll tisu memerlukan paling tidak tiga buah kertas karton tebal segitiga rekatkanlah kertas karton tebal berbentuk segitiga terbut dengan menggunakan selotip kertas disikliling roll tisu kamu dapat mewarnai roketmu dengan menggunakan cat air agar menarik jadilah roketnya pertekan dengan baik contoh di atas terdapat banyak alat dan bahan lain yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kendaraan angkasa luar ingatlah bahwa roket bukan satu-satunya kendaraan luar angkasa ini angkasa luar ini luar angkasa balik balik jika kamu melakukan riset kecil ada banyak jenis rupa kendaraan angkasa luar yang sudah dibuat manusia kali ini kamu dapat mengembangkan imajinasimu seluas-luasnya untuk merancang dan membuat sebuah kendaraan angkasa luar kamu dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarmu yang sudah tidak terpakai bersama dengan teman sebanggumu cobalah untuk melakukan riset guna merancang kendaraan angkasa luar sesuai dengan imajinasimu kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut gambarlah kendaraan angkasa luarmu sesuai dengan imajinasimu carilah bahan yang sesuai dengan kebutuhanmu gunakan bahan yang tidak terpakai di rumahmu misalnya kertas karton bekas plastik bekas botol minuman atau wadah deterjen sedotan tutup botol baik tutup botol plastik maupun tutup botol yang terbuat dari bahan lain tentukan alat yang akan kamu gunakan untuk merangkai bahan-bahan tadi bahan dari kertas mungkin memerlukan lem kertas atau lem kayu yang lebih kuat bahan plastik mungkin memerlukan staples atau tali pengikat dari plastik atau kawat semuanya harus dicoba mana yang mudah tentukan ukuran kendaraan luar angkasa yang kamu buat pecah bagian kendaraan tersebut yang ada berbeda bentuk misalnya pada bentuk tabung ada kerucut segitiga dan bentuk lainnya pikirkan bagaimana kamu akan membuat bentuk-bentuk segitiga dimensi bentuk-bentuk tiga dimensi tersebut ya pikirkan kak apakah kendaraanmu harus dapat berdiri atau tidak perlu berdiri hal ini mempengaruhi rancangan yang kamu buat dan bahan yang kamu perlukan coba membuat kendaraan luar angkasa luar angkasa rancanganmu dan lihat hasilnya tunjukkan tunjukkanlah rancangan dan hasil rancanganmu depan kelas jelaskan alasanmu memilih rancangan tersebut dan pengalamanmu menentukan alat dan bahan serta cara membuatnya jelaskan kesulitan-kesulitan yang kamu adabi dan caramu mengatasinya ayo renungkan menurutmu menurutmu siapakah toko penemu luar angkasa yang paling kamu kagumi mengapa penemu luar angkasa yang paling kamu kagumi saya pilihan jatuh pada kepler ya karena ya dengan peralatan yang sederhana yang masih sederhana ya mampu memperkirakan ya orbit planet-planet dengan sangat tepat ya tentu saja alatnya sederhana matematikanya yang tidak sederhana ya kepler ini nilai dan sikap apa saja yang dapat kamu ambil dari penemu idola itu ya nilai dan sikap apa saja nilai rasa ingin tahu tinggi ya yang kedua emajinasinya sangat luar biasa kreativitas ini imajinasi yang luar biasa imajinasi yang luar biasa keuletannya tekun nah ini hal-hal yang luar biasa dari toko keplet bersama dengan orang tuamu lakukanlah sebuah permainan ular tangga hanya saja ular tangga akan berada pada kotak yang sama setiap kali bertemu dengan kotak tersebut permainan harus menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan lini masa yang telah kamu buat sebelumnya jika jawabannya benar ia akan naik tangga jika ia akan turun jika salah ya oke lini masa itu berdasarkan timeline ya berdasarkan waktu oke untuk pembelajaran 6 ya kita akan pelajari di video berikutnya untuk video ini cukup dulu thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih